Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sindok Tafiani Dengan NIM 4321 9010 125 Disini saya akan mempresentasikan bisnis saya Untuk memenuhi tugas kewirausahaan satu Bisnis saya ini saya beri nama Sabugar Atau bisa disingkat Salat Buah Sehat dan Segar Selanjutnya disini ada tim saya Yaitu yang pertama saya sendiri Sindok Tafiani sebagai market leader Yang kedua ada Elsa Ramadanti sebagai market challenger Yang ketiga ada Sofia Zahra atau employee Dan yang terakhir ada Kenny Andrejan yaitu sebagai market nisher Dan disini ada dosen saya bernama Pak Nandang Solihin Selaku dosen kewirausahaan satu Yang pertama disini ada problems atau permasalahan para pembeli dan para penjual Yang pertama tidak sedikit para penjual salat buah di pasaran yang menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan Dan problems yang kedua banyak di pasaran penjual yang menjual salat buah menggunakan lebih banyak gula daripada susu Jika ada permasalahan pasti kami mempunyai solusinya Solusi yang pertama yaitu tidak menggunakan pengawet atau pemanis buatan di dalam makanan tersebut atau salat buah tersebut Dan solusi yang kedua gula tidak lebih banyak daripada susu Yang artinya susu dan gula balance dan kami mempunyai salat buah dengan keju yang sangat melimpah Selanjutnya ada target customers Dalam satu diagram itu penjualan Yang 53% itu ada students atau para mahasiswa dan siswa Yang 29% adalah perempuan yang sedang menjalankan program diet Dan yang terakhir 18% adalah orang yang tidak menyukai buah-buahan Setelah customers target atau target customers kami mempunyai market sizing yang artinya pengukuran dalam penjualan pasar Di sini ada target pasar dan potensi pasar Kami memasang target pasar itu sekitar 500 ribu sampai 800 ribu dalam waktu satu bulan Dan potensi pasarnya harus lebih rendah daripada target pasar Karena kami takut tidak mencapai target yang kami buat Yaitu 300 ribu sampai 500 ribu dalam waktu satu bulan Setelah market sizing selanjutnya ada competitor and positioning Yang berisikan pesaing langsung dan pesaing tidak langsung Menurut kami pesaing langsung dalam bisnis kami adalah sesama para penjual salat buah Karena di zaman sekarang ini banyak sekali yang menjual salat buah Dan selanjutnya pesaing tidak langsung Menurut kami pesaing tidak langsungnya adalah mungkin produsen lain strategi marketingnya lebih baik daripada kami Untuk slide selanjutnya ada bisnis modal atau montization Cara kami montidasing selain berjualan salat buah yaitu dengan cara menaruh iklan atau mengiklankan produk kami pada website atau sosial media yang kami punya Dengan adanya iklan kami bisa mendapatkan adsense atau pendapatan dari iklan tersebut Dan hal itu bisa menambahkan penghasilan atau pendapatan kami Selanjutnya ada perkiraan perhitungan dasar yaitu ada jenis barang, jumlah, harga, dan total Sebagai contoh disini kami mengambil 20 pieces cup 200 mili Satu cupnya seharga 12 ribu Jika kami mengambil 20 pieces berarti 20 dikali 12 ribu yaitu 240 Dan untuk slide selanjutnya ada milestones Dikarenakan kami belum berjualan dan belum memasuki perkuliahan Jadi belum ada pendapatan atau penghasilan dan belum ada pencapaian dari bisnis yang kami rencanakan ini Selanjutnya ada funding needs and allocation Dalam satu diagram ada lima yaitu Yang pertama warna biru 25% itu marketing Yang kedua yang warna merah 30% itu works king capital Dan yang ketiga warna hijau 10% itu recruitment Yang keempat ada warna ungu 34% capek Dan yang terakhir ada warna biru sebesar 25% yaitu product development Jika kami perkirakan total funds needednya adalah 3.135.000 Yang pertama marketing itu seharga 15.000 sampai 35.000 kami memperkirakannya sekitar segitu Dan yang kedua ada works king capital 600.000 sampai dengan 1 juta rupiah Dan yang ketiga ada recruitment 200.000 sampai 300.000 Yang keempat ada capek 690.000 sampai 1 juta Yang terakhir ada product development Kami memperkirakannya 500.000 sampai dengan 800.000 Dan untuk slide selanjutnya ada marketing and customer acquisition Yaitu ada berbagai macam salad buah yang kami produksi atau kami rencanakan Yang pertama varian satu ada salad buah original seperti salad buah pada umumnya Dan yang varian kedua salad buah green tea Ini menurut kami sangat langka yang menjual salad buah green tea Dan yang ketiga ada salad buah cheese Dan untuk slide yang terakhir ada contact details Segitu saja presentasi dari saya mengenai bisnis kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh